Oke, saya baru selesai mengubah pola ya, mengubah pola dan diminta ganti Mika-nya ke Mika Bening ya, Mika-nya dia bawa sendiri, saya tidak menyediakan, ini mungkin banyak di online. Merek Mika-nya ini Narita, tapi kelihatannya sih kurang presisi ya, karena namanya juga Mika KW. Oke, nggak permasalahkan soal itu, yang penting adalah kita memodifikasi, mengubah pola ya. Ini untuk lampu senjaknya, CBR 150 atau 250 ya, ini untuk lampu senjaknya, dan yang bagian bawah adalah untuk lampu remnya. Ini lampu remnya, jadi ini lampu senjaknya, dan ini lampu remnya, seperti ini. Kalau aslinya kan lampu senjak nyala dua-duanya, lampu rem nggak kelihatan, nggak jelas remnya, jadi bahaya ya. Nah, ini adalah lampu senjaknya, dan bawahnya adalah lampu rem ya. Lampu rem harus lebih terang dibandingkan lampu senjak ya, supaya kita tahu ya, kalau Anda itu sedang nge-rem, apalagi motor beginian, motor ngebut. Ya, jadi buat Anda yang mau mengubah pola untuk, untuk CBR 250, RR ya, ini pakai, menggunakan JPA punya, ya JPA yang undertale, yang sendnya udah include. Nah, kalau Anda mau mengubah pola lampunya, supaya antara lampu senjak dengan lampu rem terpisah, bisa ya. Silahkan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya, oke, terima kasih.